Assalamualaikum, hai mam, jumpa lagi di Diary Siska Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tanda loncengnya ya Siapkan teflon, tuangkan 175 gram tepung terigu Lalu tambahkan 100 gram gula pasir 30 gram susu bubuk Setengah sendok teh garam Kita aduk bahan keringnya terlebih dahulu Selanjutnya, kita tuangkan 300 ml air secara bertahap sambil terus diaduk rata Setelah adonannya tercampur rata, kemudian kita tambahkan 1 butir telur Kita aduk hingga tercampur Sekarang kita tambahkan pasta pandan secukupnya Ini disesuaikan saja dengan selera Agar warnanya lebih cerah, aku tambahkan pewarna makanan warna hijau secukupnya Tapi ini opsional ya, kalau gak mau tambah pewarna makanan juga gak apa-apa Kita aduk hingga warnanya tercampur Selanjutnya, adonan ini akan kita masak Kita masak menggunakan api sedang sambil terus kita aduk Adonannya sudah mulai mengental, tapi ini tetap terus kita aduk ya Agar tidak gosong di bagian bawahnya Jika adonannya sudah mengental seperti ini, bisa kita matikan kompornya, lalu kita angkat Kita siapkan biskuit gabin secukupnya Lalu kita ambil flap pandan Kita letakkan di atas biskuit gabin Ini kita bentuk Lalu biskuit gabinnya kita tempelkan kembali Untuk bagian pinggirnya kita ratakan seperti ini Untuk resep lengkapnya sudah aku tulis di kolom deskripsi Jadi kalian langsung cek aja di bawah judul Hasilnya seperti ini Kita lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai Terima kasih telah menonton! Setelah selesai kita bentuk, selanjutnya ini akan kita goreng Kita siapkan minyak goreng secukupnya Setelah minyaknya panas, baru kita masukkan gabinnya satu persatu Kita goreng menggunakan api sedang Menggorengnya tidak perlu terlalu lama ya Jangan lupa untuk dibolak-balik agar matang merata Setelah warnanya kuning keemasan, berarti sudah matang bisa langsung kita angkat dan tiriskan Jika sudah dingin atau suhu ruang, selanjutnya ini akan kita potong menjadi dua bagian Hasilnya seperti ini Kita lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai Setelah selesai kita potong, selanjutnya ini akan kita kemas Kita kemas ke dalam plastik OPP ukuran 8 x 12 cm Bagian ujung plastiknya kita gunting Lalu kita rekatkan seperti ini menggunakan solatip bening Di ketiga sudutnya juga kita rapihkan Lalu kita rekatkan menggunakan solatip Seperti ini Lalu agar lebih cantik kita tambahkan stiker Kita lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai Nah ini dia roti gabin fla pandannya sudah siap disajikan Selain tampilannya yang cantik dan menarik Ini rasanya juga enak banget Teksturnya lembut dan legit Cara buatnya juga mudah Bahan-bahannya ekonomis Kue ini sangat cocok untuk kita sajikan saat ada acara keluarga Atau bisa juga kita jadikan ide jualan Pasti laris manis Jangan lupa dicobain ya resepnya Semoga bermanfaat dan selamat mencoba Terima kasih sudah menonton video ini Sampai selesai Jangan lupa untuk like, komen Dan jangan lupa juga untuk subscribe ya Bagi yang belum subscribe Terima kasih sudah menonton video ini